Hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain dan mudah-mudahan dapat jika orang-orang ditambang Amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman di video kali ini masih di dealer nya MAN di Jakarta pengen review unit unit lainnya juga dari produk MAN ya jadi dari unit MAN CLA 26280 ya 26280 yang ada di dealer nya MAN yang ada di Jakarta ya jadi saya jelasin dulu 6x4 tipper jadi dia pakainya engine MAN D0836 6 silinder ya inline diesel engine direct injection turbo charge dan intercooler ya untuk displacement dia di 6,9 liter kalau untuk powernya di 280 HP ya pada RPM 2400 dan kalau untuk torsinya dia 1100 Newton meter ya di RPM 1300-1700 dia emisinya Euro 3 untuk klatnya single drive-pad ya terus kalau misalkan untuk PTO nya sistem PTO tipper kalau disini ya terus untuk pump-prone axle main heavy duty strike FM08 ya kita lihat tampilannya yang pertama kalau yang ada di sini dia udah ada sini ya atau ini custom apa nggak ya atau kalau memang langsung monggo kalau teman-teman yang lebih paham ya kalau untuk posisinya sandvacer ini ya sandvacer bagian atasnya nah bagian atasnya ini dia ada sandvacer terus dia ada LED lamp juga bagian atas dia ada rotary lamp dannya custom terus untuk wiper dia ada tiga kali wiper jadi dia tiga kali wiper dan untuk posisi airnya dia ada sprayernya dia include di wiper ya dia ada host disini untuk airnya ada handgripnya disini terus untuk bagian depan grillnya dia nggak ini bukan chrome ya ini silver tulisan emainnya silver juga dan dan di bagian sini nya dia langsung tembus ya nggak ada jaring dulu disininya oke teman-teman ya lihat ya untuk ke posisi intercoolernya ya nah ini untuk posisinya eh injakan kalau misalkan emang mau mengecil bagian kabin air scoopsnya kecil cuman kayak gini aja air scoopsnya ya scoopsnya kayak gini aja tapi dia ada scoops gitu untuk bagian headlamp dia masih pakai halogen ya nah dia masih pakai halogen untuk foglampnya masih pakai halogen oke nah disini kelihatan juga ya teman-teman tuh bagian bawahnya dia langsung ketemu dengan pin ya nggak ada jaring dulu oke bagian bawah dia nggak ada cuman ada plate kayak gini aja cardnya berupa plate jadi bener-bener nggak ada cover oke oke itu bagian bawahnya ya bisa kelihatan ya ayo kita lihat lagi yuk bagian samping untuk bagian sampingnya ini ya jadi kacanya banyak bagian depan sini ada tengah dia ada di belakang dia adjustable ya bisa di sliding kalau untuk kaca di sini dia ada blank spot mirror juga di bagian sebelah kiri dan untuk mirror biasanya dia modelnya fix ya kayak gitu ya belum elektrik mirror oke nah di untuk handlenya sistem handlenya sini ya tekan tombol ini untuk kunci jadi dia sistemnya tekan fix handlenya ini fix tekan ini aja locknya oke tuh terus ada tulisan CLA 26280 kalau untuk step bijakannya dia ada dua kali ya ada dua kali itu aja nah kalau untuk tire fendernya dia ada possession lampnya juga di sini ya dia pakenya bohlam covernya kuning untuk tire dia ini pakai apa ini Super Miller 101 ya kalau untuk profil banyak 10-20-16 play rating oke oke itu untuk airnya nah ini tuh tampilan bawahnya ya suspensinya antara fender dengan tire nggak terlalu tinggi beda kayak yang ini yang lain yang memang jauh jaraknya ya oke lanjut belakang nah ini untuk untuk ngetil kabinnya ya jadi sini kan pasti ada silinder ya ini kan untuk untuk nurunin itu untuk naikin ini ada oli ya teman-teman jadi dia pakai tuas ini ini sistem ungkit nah ini untuk filler pengisian oli engine ini untuk dipsticknya untuk reservoir tank radiatornya ini di belakang di belakang kabin di belakang kabin plastik ya terus di belakangnya dia ada kaca yang sininya fix yang ada kaca sininya ada kaca tapi modinya fix ya kacanya oke nah disininya dia ada kelihatannya ini dudukan untuk penahan ya situ bagian engine transmisi bagian belakang sini ada cover baterai terus ada pneumatic tanknya gitu lanjut lagi belakang masih ada pneumatic dan disini ada tire cadangan atau ban cadangan nah ini safety bar ya sidebar atau safety bar bagian samping ya udah dipasang begini panjang sampai ke belakang dan di belakang situ lagi ada nah untuk tampilannya drive subnya nah itu power trainnya ya tuh jadi dari output transmisi masuk drive sub inter drive sub masuk lagi drive sub habis masuk drive sub dia ada inter drive sub lagi ketemu baru ke kerdan bagian belakang ketemu paling di bagian belakang ya tuh ya tuh posisinya ke bagian belakang bannya ada 8 4 kanan 4 kiri ini untuk tampilannya nih nah kalau bagian depannya sampai kayak gitu tuh ya oke kita lanjut bagian 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 belakang ini sasisnya paling panjang ya nah ini sidebar nya juga ada juga sini nah untuk belakangnya tampilannya kayak gini ya dia masih pakai bulam untuk rear lamp atau lampu mundurnya di bagian dalam dia bagian dalam dia bagian ke arah dalam untuk side lamp nya atau side lamp nya dia sebelah kiri ini untuk nah stop lamp tampilan belakang kayak gini dan dia udah dipasang bottom bar ya bar bagian paling bawah untuk tampilan sasisnya kayak gini tuh kalau dari belakang panjang unitnya kalah malah yang ini tadi kalah ya Yang ini malah panjang Oke Ini bagian sebelah kanannya Sama aja tubuh lamp Posisi tire Nah itu untuk guardan paling belakangnya Nah ini untuk nipple crease nya Untuk ke Posisi Engsel-engsel ya Oke lanjut lagi Nah ini untuk posisi bagian muffler Jadi bagian muffler nya dari bawah ya teman-teman Jadi dari Exos posisinya Dari exhaust manifold atau Manifold buang Gas buang Masuk ke tanky Exos Lagi langsung keluar disini Tuh Dia ada di clamp Di clamp disitu Dia ada wrapper juga Buat nahan getaran Untuk tanky nya dia Bulat ya Ini tanky nya bulat Untuk kapasitinya Kurang paham Nggak ada spesifikasi disini Dan spesifikasi di Internet nya juga Belum ada nampilin sih Kalau teman-teman ada yang copy ya 200 atau 300 liter Atau 400 Nah ini untuk intake nya Tampilan intake nya Intake nya malah gede ya Kabin nya kecil Tapi intake nya gede Tuh Dia ada sebelah kanan Ngambil nya dari atas Ke belakang kabin ya Dari field guard Evakuator nya ada situ Kanan kiri Baru masuk di flexible Lalu fleksibel Baru ke Air cleaner ya Box Filter udara Ini ada tulisan Main truck india Oke Ini seri main truck india nya Disini ada dust indikator juga Dust indikator Oke Lalu sini bagian sebelah kanan Sama kayak sebelah kiri Dia ada dua kali step disini ya Ada kaca Dia nggak ada Blank spot mirror Nah ini untuk Intake nya Kaca bagian belakang bisa di Sliding ya Coba kita lihat di dalam kabin yuk Lalu sini See you Terima kasih.